Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview Protection Plus. Jadi Protection Plus ini dia semacam plastik atau kertas ya, jadi dia ini tahan air. Dia dapat memproteksi 99,99% virus tidak akan bisa melewati Protection Plus ini. Jadi ini bisa kita pakai jika Anda menggunakan masker skuba atau apa saja yang tembus air ya. Jadi kayak masker kain tembus, kita bisa pakai ini untuk melindungi dia. Jadi masker kita, jadi ciri-ciri masker yang bagus itu di bagian depannya dia seperti ini, dia dapat menahan air atau cipratan air dan sebelah bakannya ini dia dapat menyerap air. Jadi dia dapat menyerat air dari mulut kita pada saat itu dicara. Jadi semprotan droplet itu bisa diserap di sini dan di sini dapat mencegah air bond itu masuk ke sini. Jadi dapat menyerat air bond atau aerosol atau menyeratkan prasetan umum, menyeratkan rudah. Karena kita tahu sumber virus corona itu berasal dari dah kita ya, dari rudah kita. Jadi untuk melihat itu yang bagus, kita ada namanya Protection Plus ini. Jadi kita pakai dia untuk membuat masker kita lebih sempurna lagi. Oke, kita akan coba pakai di masker skuba. Masker skuba ini dia akan, kita tes dulu dia ya, apakah dia ditembus air atau enggak ya, ditembus air atau enggak ya, kita akan tes. Ternyata, masker skuba ini dia menyerap air yang keluar. Jadi sangat berbahaya. Kalau air yang keluar itu diserap di sini, maka virusnya akan tinggal di sini. Jadi sebelum mask, apa, ininya ke muka kita, kita hirup, kita menggunakan masker plus ini. Jadi masker plus ini dia bentuknya lembaran. Jadi kita akan tes dia, apakah dia dapat menahan cipratan air atau dapat tembus ya. Itu dia. Tengah enggak ya, ya itu dia. Jadi dia dapat menahan cipratan air yang ke muka kita ya, jadi dia enggak tembus dia. Oke. Jadi kita dapat menggunakan ini, mask protection. Protection Plus ini ya. Dan dia amal untuk kulit kita ya, jadi kita bisa pakai dia. Taruhnya begini aja. Ini masker kita. Oke, kita akan sekarang pakai. Protection Plus ini di masker skuba. Kita jadi masker skuba ini udah bisa menahan troklet. Bernafasnya juga enak bernafasnya. Jadi kita yang penting itu, pertama, masker kita dapat menahan air dari depan, cipratan air dari depan. Dan dari dalam dapat menampung air. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga itu, kita ini dapat, yang ketiga itu, kita dapat gampang bernafas ya. Jadi yang pertama, menahan air dari luar. Yang kedua, menampung air dari dalam. Yang ketiga, membuat kita gampang bernafas. Jadi kita dapat beraktifitas hari-hari. Tidak sesak nafas ya, kalau kita menggunakan masker ya. Jadi itu pentingnya ya. Oke guys, demikianlah review dari kami, Ronatech, mengenai Protection Plus. Semoga informasi ini bermanfaat dan program buat anda semuanya. Jika anda menyukai video ini, please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar Protection Plus ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.